Buku sekaligus sebagai apa silsilah di dalam dares ini Kita baca buku yang pertama kalau selesai Kita masuk buku yang kedua Dan ini pencipta yang dari Mesir telah Menggabungkan dua buku itu jadi satu Yang pertama adalah apa? Usul tafsir punya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Dengan penjelasan dari Syekhul Saimin Yang kedua memang apa? Memang kitab Syekhul Saimin itu sendiri Tentang usul tafsir Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai masuk dari di muka surat yang kelima Ini semua adalah apa? Ini semua adalah dari pihak Syekhul Islam Mungkin beliau sendiri Mungkin tambahan dari apa? Dari juru tulis beliau yang Rabbi yasir ini Wahai Rabku mudahkanlah dan tolonglah dengan rahmatmu Tawasul dengan rahmat Allah Baik Syekhul Islam menulis Atau beliau mendiktikan Segala puji bagi Allah Kami memohon pertolongan kepadanya Setelah barang siapa disesatkan oleh Allah Maka tidak ada yang mampu membimbing orang ini Aslinya adalah yudlilhu Tetapi apa? Tetapi domirnya dihapus Ini boleh Domir yang datang setelah apa? Setelah fi'il mudari itu Asalkan domirnya adalah domir mansub Dan ini boleh Saya bersaksi tidak ada sesembahan yang benar Kecuali Allah Satu-satunya tiada sekutu baginya Dan saya bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hambanya dan utusannya Semoga salawat dari Allah Demikan bola kesejahteraan yang sebenarnya tercurah kepada beliau Kalau Syekh Ibn Usaimin Bismillahirrahmanirrahim Hadihil khutbah Khutbah ini Pengantar kitab ini Tersama khutbatal hajah Dinamakan sebagai khutbah hajah Yahtubuhal insan Indama yuridu'an yatakallama'an hajatin yuridu'ha Seseorang berkhutbah mengucapkan ini Ketika dia ingin Berbicara tentang suatu hajat yang dia inginkan Sama saja Langsung saja kita baca muka surat berikutnya Sama saja Terkait dengan pernikahan Khutbah di dalam menikah Atau perkara apapun yang dia perlukan Dari urusan Agama dia dan juga dunia dia Tapi gak perlu apa Gak perlu panjang-panjang Dan tidak setiap saat Gak perlu kita ke kedai Mau jual beli pun Ngucapkan ini Orangnya nunggu Yang belakang juga apa Beratur Ini Alhamdulillah Ujung-ujungnya Saya nak beli ini satu Gak usah Karena itulah dinamakan sebagai Khutbah tul hajah Karena ada hajat disitu Wahadil khutbah Takot damal kalamu alaiha Khutbah ini Kita telah membicarakannya Dalam darah Syekh Husaimin tentunya Dan sekarang kita akan mengingatkan Pada Yaitu potongan-potongan kalimat yang ada disitu Wahuwa qawluhu Yaitu Ucapan sang khutib Dan ini adalah Sabda Rasulullah aslinya Ma'iyahdihillahu falamudillalah Ma'makna ma'iyahdihillalah Apa arti Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah Yaitu apa Man yuqaddirillahu lahul hidayah Orang yang Allah takdirkan untuk mendapatkan hidayah Fala ahadayastati'u an yudillah Maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyesatkan dia Demikian pula tidak ada seorang pun yang mampu Mengeluarkan dia dari hidayah Jika dia telah diberi hidayah dengan apa Hidayah taufik Hatinya memang telah diberi ilham untuk mengikuti kebenaran Ma'iyutlil wa ma'iyutlil falahadiyalah Maksudnya apa Man yuqaddirillahu balalah Fala ahadayahdi Barang siapa telah Allah takdirkan Dirinya itu mendapatkan kesesatan Maka tidak ada seorang pun yang mampu membimbingnya lagi Mampu memberikan hidayah Sawa'un ka'nafid walalah Sama saja Yaitu memang Dia itu sudah ada di dalam kesesatan Lalu ada seseorang yang ingin menyelamatkan dia Atau tidak demikian Atau boleh jadi seseorang sudah dapat hidayah Tapi Allah tidak ingin dia berlama-lama dalam hidayah Karena di dalam hatinya ada niat yang buruk terhadap Islam Misalkan Akhirnya sudah masuk Islam Bahkan menjadi apa? Dai Tapi ternyata Allah tidak menghendaki dia berlama-lama jadi da'i Akhirnya dia apa? Karena tahu niat dia buruk akhirnya dia disesatkan Seperti yang dialami oleh siapa? Abdullah Al-Qasimi itu Para ulang memuji dia Karena apa? Dia sangat kuat di dalam membela Islam Di dalam membantah orang Kristian dan orang-orang yang jahat lain Tapi ternyata apa? Allah Ta'ala entah bagaimana kita tidak tahu Tapi jelas Allah tahu tentang isi hati orang ini Tahu-tahu dia hilang Terus kemudian ternyata dia tampil lama di Eropa sana Kemudian apa? Dia mulai memuji wanita-wanita Eropa yang tidak pandai pakai baju itu Kaya tapi tidak tahu beli baju salah terus Dia mengatakan tidak mungkin dan tidak layak wajah cantik seperti ini Allah masukkan dalam neraka Padahal orang-orang perempuan Kristian dan kafir itu Terus lama-lama akhirnya malah dia membuat kitab judulnya Al-Aghlal Belenggu Nah disitu dia mencelah Islam banyak sekali Islam terlalu membelenggu manusia Nah ulubillah padahal semula dia melah Islam Tahu-tahu berubah total Maka kita mohon taufik kepada Allah Dan kita sangat khawatir Jangan sampai apa kita disesatkan setelah datangnya petunjuk Tidak boleh ada seorang pun merasa aman Dari apa? Dari makar Allah Allah tahu isi hati kita dan Dan apa itu? Boleh jadi Allah membuat makar Kalau hati kita itu tidak bersih Ya itu apa? Lafat-lafat sebelumnya itu Domernya adalah domer yang mengagumkan diri sendiri Ya itu apa? Apa itu? Dalam lafat yang lain Apa itu? Ya itu Dan juga dalam lafat yang lain Nah yaitu kami Tapi kenapa ketika syahadat Ashadu Fiilnya sekarang jadi satu orang saja Menggunakan apa fiil yang Failnya itu satu orang Padahal kata beliau Lalu apa? Rahasia dibalik perubahan domer disini Karena tunggalnya fail Itu sesuai dengan tauhid Jadi yang bersaksi bukan Banyak orang dan saya cuma diwakili mereka Bukan Masing-masing harus bersaksi Setiap orang Baik Ini adalah tauhid untuk Allah Ini adalah tauhid untuk Allah Fasoral ansa Maka jadilah yang Paling selesai Paling sesuainya apa? Fiilnya itu juga harus apa? Lafatnya itu ditunggalkan Ashadu Failnya satu saja Tidak didatangkan nun yang menunjukkan Pengagungan diri sendiri Yaitu seseorang yang disertai oleh orang lain Yaitu jama' Kemudian setelah ini Sebagian dari saudara-saudara kami Meminta kepada saya Untuk saya menulis Kepadanya Sebuah pengantar Yaitu mengandung Ketentuan-ketentuan yang global Guliyah Yang bersifat apa? Bersifat global Membantu kita Untuk memahami Al-Quran Dan ini termasuk ilmu yang paling penting Karena ilmu ini untuk menyingkap rahasia Dari kalamullah Kalau kita mempelajari kitab-kitab yang lain Ucapan manusia itu saja penting Apalagi apa? Ini kalamullah Maka ini termasuk ilmu yang paling besar Pahalanya dan paling agung faedahnya Wa ma'rifati tafsirihi wa ma'anih Untuk mengetahui tafsirnya dan makna-maknanya Ada ketentuannya Tidak hanya cukup dengan apa? Tafsir secara lafat Tapi harus tahu Rangkaian ayat ternyata mendatangkan makna yang lain Bayat ilahuna wa allahu a'lam